Oke guys, sekarang kita lagi di Empang, santai Baru saya berburu tadi Sama bapak disana, baru jam berapa? 9 Jangan saya bilang, kasus sudah saya berburu Karena sudah dapat buruan Poin cukup lah Buat happy trigger Sama dijadikan lauk Bentar kita mau balik Tapi sebelum balik, nanti aku mau review Semua device Mau di spill Semua device yang kita pakai Perulatan-perulatan Dan unit-unit Kamera-kamera dan lain-lain Biar teman-teman tidak penasaran Terus teman-teman tahu juga Ini, oh Kalau misalnya mau buat konten Kamera ini Fungsinya, ini kamera yang satunya ini Fungsinya buat ini Jadi sesuai dengan fungsi nanti Kalau misalnya teman-teman mau beli Oke Kita santai dulu Minum-minum kopi dulu Santai-santai Karena di Empang itu suasananya Aduh Ajib banget Kala-kala bintang 5 Halo guys Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bahwa setelah makan Nanti kita akan review Device-device Peralatan apa saja Equipment apa saja yang kita pakai Pada saat kita hunting Dan kamera-kamera yang kita pakai Untuk pengambilan gambar Berserta dengan Fungsinya masing-masing Nah disini kita mulai dari Unit dulu ya Di belakang sudah Kawan-kawan sudah familiar sekali Unit yang saya pakai sekarang ini Setupnya Saya pakai dari depan Ini ada Peredam Fatboy Dari Donny FL Kemudian di atas sini Ada DS-PART 3570RF Ini teleskop Yang sudah bisa untuk dipakai Siang dan malam Karena ada Next Vision-nya Ada Range Vendernya Balisti Kalkulator Bisa ngerekam Ngukur jarak Dan banyak lagi Fungsi-fungsi yang lainnya Karena DS-PART ini Untuk kebutuhan konten Untuk Yang mau bikin Video Youtube Sudah lebih dari cukup Sudah terjawab semuanya disini Karena kita Tidak perlu lagi Pasang kamera Kemudian pasang mounting Dan segala macam Ini sudah lebih dari cukup Pakai siang dan malam Kalau unitnya Saya masih bertahan Di FX Impact MK2 Karena Buat saya ini Bandar sekali unitnya No bocor-bocor Jarang sekali bocor Dan Ini Jadi andalan saya Untuk aksesoris Ini Full Saber Tactical Mulai dari depan Sampai belakang Sudah full Di atas ada TRS Rail Di bawah sini ada RK Rail Di belakang Di sini ada Untuk Cic Rice Di belakang ada Bastok Di sini ada Back Raider Ini pun Saya pakai Ambil Saber Tactical Untuk cooking Saber Tactical-nya Di sini Biar bisa kiri-kanan Walaupun saya Mainnya di kanan Tapi Untuk aksesoris Biar kelihatan Lebih enak Regulator Sudah saya ganti Pakai Huma Regulator Botolnya 580cc By Inocom Dan Saya rasa semuanya Sudah Terpasang di sini Untuk Aksesoris Dari Saber Tactical Semua sudah saya pasang Oke Untuk unitnya Kemudian Untuk pengambilan Gambar Dari atas View View Dari atas itu Kita ada DJI Mavic Mini 2 Semua peralatan Di sini Tidak di endorse Kecuali Kalau misalnya Teman-teman Mau beli DS Part Sama FX Impact Teman-teman Bisa calling Nomor WA Di bawah sini Karena saya Jual Untuk barang-barang Itu Perlengkapan Hunting Dan Aksesorisnya Tapi untuk Kamera-kameran Tidak Ini saya pakai DJI Mavic Mini 2 Karena Beratnya itu Tidak sampai 300 gram Ini compact Teringan Untuk Derasi terbangnya Juga Panjang Di atas 30 menit Kali 3 baterai Kebetulan Saya ambil yang Versi combo Kita dapat 3 baterai Di situ Jadi 3x30 menit Sekitar 120 menit Untuk terbang itu Lebih dari cukup Bisa 3x Berburu Kita pakai Lebih Lebih dari itu Ini remote Baterainya Kemudian Yang kedua Untuk pengambilan Gambar Jarak jauh Saya pakai Nikon P1000 Coolpix By Nikon Ini pengambilan Gambarnya Sampai di bulan Pun bisa Jelas sekali Karena ada Fiturnya juga Apalagi untuk Jarak-jarak dekat Aduh ini enak sekali Germ nih sekali Cuman kelemahannya Dia berat Itu aja sih Berat dan gede Sisanya Worth it lah Untuk dipakai Kalau teman-teman Mau beli Bisa cek Di Tokopedia Atau di marketplace Yang lain Harganya Kisaran 14,5 Sekarang Oke Untuk Kamera jarak jauh Sudah Kemudian Kita pakai Kamera jarak dekat Untuk nge-vlog Untuk nge-vlog Saya pakai Dua kamera Sebenarnya Ada ini nih GoPro Hero 11 Black Ini sudah ada Gimbal internalnya Di dalam Jadi stabil banget Gambarnya Compact Kecil Saya pakai Ada 1, 2, 3, 4, 5 Baterai Baterai orinya Masih di dalam Lagi di cas Kemudian Aksesorisnya Ini ada Saramonic Blink Biar suaranya Lebih Dapat Lebih Jelas Suaranya disini Kemudian Ada Saya pakai juga Kamera Untuk Kamera Untuk jaga-jaga Ini ada iPhone X iPhone 13 Pro Max Sama iPhone X Ini kalau misalnya Baterai disana GoPro nya Low bed Atau Kameramen Lagi pegang GoPro itu Kemudian Saya pengen Ambil Momen-momen Tertentu Pasti saya Pakai Kamera yang ini Untuk Kualitas gambarnya Sudah Bagus banget Kaling itu Kemudian Kalau Untuk Powerbank Ini ada nih 50.000 mAh Lumayan Untuk di perjalanan 2-3 hari Cukuplah Terus Dia bisa Ngecas Laptop Baterai Ini banyak Baterai 18650 Tidak banyak Tiga Saya pakai Empat Soalnya Baterai 18650 Ini ada Beberapa Merk Ada AWT Ada APALAGINI VRK Kemudian Ada Ori Dari Part Itu Saya pakai Biasanya Kalau Hunting Sekali Hunting Saya pakai 1-2 Baterai Cuman Cadangan Karena Biasanya Kita Tidak sesuai Jadwal Kadang kita Mempergi Baru-buru Satu hari Bisa jadi 2-3 hari Menyesuaikan Situasi Dan kondisi Di lapangan Kemudian Untuk HT Saya pakai Terjangkau Barangnya Terjangkau Terjangkau Barangnya Jadi Teman-teman Bisa cari Di marketplace Banyak Yang pakai Kayak Gini Kemudian Untuk Pindah-pindah Data Dan Ngedit Saya pakai Macbook Macbook Retina Display Ini 2015 Atau 2016 Waktu itu Beli Sekisaran 20 Sekarang Mungkin Sudah Turun Banget Atau Banyak Yang Lebih Terbaru Teman-teman Bisa Pakai Itu Kemudian Ini Banyak-banyak Peralatan Nah Ini Kalau Center Saya Biasa Senter Donny Donny FL Karena Tidak Terlalu Main Malam Juga Jarang-jarang Ini Cuman Kalau Misalnya Lagi Empang Pengen Nyenter Nyenter Ini Lama Tahan Ini Baterainya Saya Senang Pakai Yang Hardisk Untuk Pindahkan Data Jadi Kalau Misalnya Memorinya Penuh Langsung Dipindahkan Memorinya Penuh Langsung Dipindahkan Kayak Gitu Nah Paling Kayak Gini Ini Kabel-kabel Perkabelan Ini Ini Cas Untuk Charger Macbook Ini Terminal Ini Untuk Ngecas Baterai 18650 Itu Untuk Ngecas HT Untuk Ngecas Sony Nah Ini Untuk Cas Gopro Kayak Gini Saramonic Blink Mereka Sudah Pake Type C Type C Kalau Yang Itu Pake Yang Gede Gini Sama Pake Yang USB Biasa Ini Untuk Kamera Sony Eh Nikon Paling Gitu Sia Gak Terlalu Banyak Bawaan Tas Ini Apalagi Ini Kosong Yang Ada Kosong Apalagi Mau Dispill Ini Tas Gini Oh Ini Ada Powerbank Satu Lagi Kalau Misalnya Kalau Untuk Jalan Jalan Di Spot Tidak Mungkin Bawa Powerbank Yang Berat Jadi Saya Pake Powerbank Yang Kecil Kecil Gini Aja Sama Scuba Scuba Ini Saya Pake Scuba Ini 9 Liter Scuba 6 Liter Ini Ada Tenda Otomatis Oke Guys Paling Itu Aja Barang Barang Yang Mau Dispill Selebihnya Ada Beberapa Yang Lain Cuman Kita Tidak Bawa Tidak Bawa Semua Cuman Ini Sudah Sebagian Besar Yang Kita Pake Sebagian Besar Kalau Teman Teman Mau Order DS Part Bisa Langsung WA Dik Kita Kita Kasih Harga Resminya Di Indonesia Untuk FX Simpek Itu Harganya Rp46.500.000 Sekarang Yang Warna Black Warna Bronze Rp47.500.000 Dan Untuk DS Part 35 70 RF Itu Harganya Di Rp14.900.000 Kalau Yang DS Part Non LRF Itu Harganya Rp11.900.000 Di situ Paling itu aja ya Tidak ada yang lain Kalau Masih ada Yang belum Dijawab Teman-teman bisa Tanya di kolom Komentar Berkomentar aja Nanti saya jawab Di situ Dan sorry Untuk teman-teman Yang sering Comment Saya Tidak balas Semua Saya balas Sepaling yang Bersifat Pertanyaan aja Kalau bersifat Dukungan Saya tidak Balas Terima kasih banyak Teman-teman Sudah Support Selama ini Saya Sangat Mengapresiasi Itu Dan Like Comment Subscribe Kalian Sangat Berarti Buat saya Makasih Yang belum Subscribe Jangan lupa Di Subscribe Like Comment Juga Di bawah Sini Oke Sampai Ketemu Di Video Selan Selan See you See you Loh's Oh Oh Terima kasih.